Dorong banyak tenaga kerja yang mengadu nasib di negeri orang. Beragam resiko pun ditempuh, termasuk dengan menjadi tenaga kerja ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup. Perlu ada solusi nyata, agar tidak ada lagi yang tersandung masalah dan menjadi korban. Jumlah lapangan kerja yang tak sebanding dengan Angkatan Kerja di Indonesia menimbulkan polemik tersendiri. Mengadu nasib di negeri orang akhirnya menjadi pilihan. Ironisnya, tak sedikit yang bekerja tanpa keterampilan mumpuni dan bahkan menempuh jalur ilegal. Persoalan pun mencuat karena banyak tenaga kerja Indonesia yang tersandung masalah dan menjadi korban. Hal ini yang menjadi perhatian dari Partai Perindo. Terlebih, sampai saat ini solusi nyata belum sepenuhnya dilakukan. Bahasan ini diungkap Ketua Umum Partai Perindo, Harita Dosedibio saat menggelar konsolidasi dengan pengurus dan anggota perwakilan luar negeri Partai Perindo Malaysia di Kuala Lumpur, Kami Siang. HT bersama Partai Perindo berkomitmen untuk membantu memulangkan para tenaga kerja Indonesia yang bermasalah ke tanah air. Kita akan bantu pemulangannya. Kebetulan kita ada pesawat, nanti kita kirim pesawat, kita pulangkan mereka kalau masalahnya selesai. Kemudian yang lain yang bisa kita bantu ya terkait dengan bagaimana meningkatkan pengetahuan mereka, skill mereka, dengan mungkin pengajaran bahasa Inggris atau keterampilan terkait dengan menjahit. Intinya kita itu ingin memberdayakan mereka, meningkatkan kemampuan mereka supaya mereka bisa berbuat lebih baik sehingga kesejahteraan mereka akhirnya lebih baik. Program Partai Perindo tersebut juga disampaikan HT saat berdialog di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI untuk Malaysia. Disambut hangat, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Fredi Martin Panggabean, dibahas beragam persoalan yang membelit tenaga kerja Indonesia. Menciptakan lapangan kerja baru dalam negeri perlu dikalahkan agar jumlah angkatan kerja yang besar bisa sepenuhnya terserap. Dengan begitu, mereka tak perlu lagi hijrah ke luar negeri. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, Liputan tadi selaligus menutup lintas petang hari ini. Saya Agung Kurniaman pamit, terima kasih dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!